Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kadang susah untuk minum obat, dia udah bisa nolak gitu, gak mau, gak mau banget gitu. Dan itu akan, padahal menurut kita, aduh lagi harus minum obat, terus kalau lagi milih makanannya itu juga susah. Hal-hal yang kayak gitu yang biasanya kita harus banyak akal gimana caranya biar anak ini makanannya selalu bergisau. Ya Iroh, udah waktunya minum susu daripada telat, nanti sepedalanya jadi berantakan. Oke, kita main dulu disini bentar ya. Tuh, jadi pemirsa, biar daya tahan anakku ini selalu prima, aku selalu kasih laktokit di makanan atau minuman kesukaannya. Kaira, ini dia susunya. Ih seneng banget, coba minum dulu. Berasa apa? Oke deh, Ibu ke bawah dulu ya. Boleh, Ibu mau taruh gelas ini? Ini sih. Biarin kaya ramaiin disini ya, saya mau taruh gelas. Sekalian kita ngobrolnya, pindah tempat. Oke, pemirsa, kita ngobrolnya disini dulu ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah buah hati, biasanya kalau anak kita lagi ceria-cerianya nih, tapi tiba-tiba suka kena diare atau misalnya sakit perut. Mungkin namanya juga anak-anak ya, jadi masih rentan dengan penyakit. Untung saja nih, saya selalu sedia laktokit untuk menjaga daya tahan tubuh anak dari penyakit, apalagi masalah pencernaannya. Nah, pemirsa tau gak sih laktokit sendiri kandungannya memang lebih lengkap. Di dalamnya ini terkandung 5 bakteri baik yang dibutuhkan untuk daya tahan tubuh anak. Dan 5 bakteri ini memang banyak manfaatnya untuk anak kita. Contohnya nih pemirsa untuk mengurangi efek dari antibiotik pada anak. Kemudian mengurangi resiko terkena diare, membantu pertumbuhan anak agar tetap stabil, kemudian mengurangi rasa sakit di saat anak sakit perut. Kemudian meningkatkan kesehatan pencernaan anak, dan juga menstimulasi kekebalan tubuh anak kita. Laktokit juga dilengkapi dengan beberapa vitamin yang baik untuk pertumbuhan anak. Ada vitamin C, B1, B2, dan juga B6 yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak dan pertumbuhannya. Oh iya pemirsa, ada satu lagi nih. Laktokit berbeda dengan yang lain loh. Jadi laktokit ini gak perlu disimpan di kulkas, cukup disimpan dalam suhu ruangan saja. Iya, laktokit juga punya teknologi double coating yang artinya laktokit tidak akan dicerna di lambung di saat menuju ke usus besar anak kita pemirsa. Soalnya usus besar itu kan rumahnya bagi para bakteri nih. Makanya kinerja laktokit akan lebih maksimal karena double coating tersebut. Nah pemirsa, laktokit ini baik dikonsumsi untuk anak usia 1 hingga 3 tahun. Jadi untuk anak usia 1 sampai dengan 3 tahun cukup dikonsumsinya 2 kali sehari. Nah untuk anak yang di atas 3 tahun seperti kairan nih, minumnya berapa kali? 3 kali sehari. Laktokit, melindungi anak sejak dini. Lindungi dengan laktokit. Laktokit, melindungi anak sejak dini. Laktokit, melindungi anak sejak dini.